Sayang, risayang, ditengah-tengah buang malam Sayang, risayang, selamat datang untuk Bapak Bang, di Kampung Betawi lagi ada acara bang Abang datang berserti rombongan-rombongan apa yang abang bawa Dengar bang, sambal pedas jeruk limu, lalabannya daun selada Saya datang bukan mau demo Lantas bang Lantaran bawang Bapak Wakub DKI Jakarta Bang Sandi namenya ganteng gak Namenya siapa ya? Bang Sandi ganteng gak Ada udah kenal masalah ganteng 80% Maconya 100% bang Makan sekuteng dipondok kopi Bang Sandi ganteng kayak bernyobi Ada pun maksud dan tujuannya Kalau kagak karni mentari kagak bakalan kembang berseri Kalau kagak ada acara oke oke semat disini Gak bakalan Bang Sandi mau datang kemari Dengar bang Ayam jago berbelum rang mangi jatuh di pinggir empang Abang boleh jago nih ditonton orang bang Nih adepin jago ancol si jago kandang Saya tahu di kampung saya kalau kalah keok bang Tepok ame ame nasi goreng dan mengkudu Tepok tangan biar ame Jaguan kita kita aduk Dulu tahan dan kasih masuk Angkat tangan ikutin Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Tahu magadin Pintar kalau lu hakuasa Bro Doa buka puasa itu benar itu Dul Kelarin Habisin Dul Eh salah Bini lu diambil Bantu kalau lu buka puasa Bisa bakat Lu barang nampil Lepas 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 Udah 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 kesian Udah kesian Anak kreatif Anak kreatif Udah kesian Saya Аmen Selamat Untung Wahana Kampung Metawi Semoga sukses Amin Hari ini kita meresmikan sesuatu pelajaran Kampung Betawi di Pasar Seni Ancol Besutan dari teman-teman Oke Oke Smart dan juga kerjasama Public-Private Partnership dengan Ancol Hari ini 62 teman-teman UMKM yang dibina melalui BAMUS dan juga Oke Oke Smart sudah bisa menampilkan produk-produknya seperti Renginang ini Jadi bukan kaleng si Renginang ya Packagingnya sudah cukup modern untuk dijual sebagai salah satu oleh-oleh khas Betawi untuk para pengunjung di Pasar Seni Kita ingin hidupkan lagi Pasar Seni ini sehingga punya kelesarian budaya Betawi di sini Sehingga Pasar Seni ini nanti tempat happening anak-anak muda Kita ingin ciptakan peluang bagi para UMKM dan membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi Jadi dulu Pasar Seni ini icon Kita akan kembalikan lagi tempatnya sangat hampir dan sangat potensi 1,2 juta masyarakat akan datang ke Ancol selama 2 minggu di sekitar hari libur lebaran ini Dan ini merupakan satu berkah yang menurut saya menjadi cara kita juga menghadirkan produk-produk UMKM yang insya Allah bisa menggerakkan ekonomi dan mengurangi ketimbangan yang ada di belakang Terima kasih telah menonton! Sua ruang shiit